Di luar dugaan, usai pertandingan pelatih berundi dengan sangat berani malah beri komentar tentang jalannya pertandingan. Namun sebelum masuk ke pembahasan, tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan berita terupdate seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan di pertandingan FIFA Matchday Maret 2023. Berhadapan dengan Timnas Burundi, sekuat Geruda berhasil menang dengan skor 3-1. Timnas Indonesia mampu unggul terlebih dahulu berkat gol Jakob Sayuri, Dendi Sulistiawan, dan Rizky Rido. Sementara itu, Burundi memperkecil ketertinggalannya melalui gol Pasifiku, Mio Ngabir, Kemenangan ini menjadi modal yang sangat bagus bagi Timnas Indonesia, karena kedua negara akan kembali berhadapan pada hari Selasa 28 Maret 2023 mendatang. Anehnya usia pertandingan pelatih Burundi akui taktik yang diterapkan Sintayong sangatlah berkelas. Didukung dengan pemain-pemain Indonesia yang sangat luar biasa, terutama di sisi defender. Indonesia negara sangat luar biasa. Mereka punya pelatih yang sangat bagus, dan pemain-pemain mereka juga tak bisa diremehkan. Saya melihat yang paling menonjol di sisi pertahanan, ungkap pelatih Burundi. Namun kami akan bekerja keras untuk bisa menang di babak kedua nanti. Semoga para pemain kami dalam keadaan fit dan siap menatap laga berikutnya tutupnya. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!